Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel youtube Semua bisa Apa aja bisa, semua pasti bisa Asal dikasih tau caranya Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya Kali ini edisi makan di luar Jadi tonton sampai habis videonya Teman-teman ada yang tau ini dimana? Buat yang pernah kayon BSD pasti tau banget kan Ini itu tempat ramen Nah di kanan-kiri ini banyak banget yang jual ramen Tapi aku mau ngajak kalian ke salah satu ramen Yang sudah tersertifikasi halal Selain halal, orang-orang juga banyak yang rekomendasiin kesini loh Nah ini dia, Shayrokya Nah ini aku ke cabang yang di Aion BSD Pas datang pertama kali kesini Ini tuh super rame banget Tapi tenang aja karena pegawainya juga banyak Jadi cepet kok Setelah kita dapet duduk Kita bakal dikasih satu kertas kayak gini Ini untuk pesen 4 ramen Jadi kita pilih mau kuahnya apa Terus tipenya apa Bisa ada toppingnya juga Terus mau ketebalan mie-nya gimana Lembutnya gimana Dan kental kuahnya tuh seperti apa Nah ini untuk tambahannya ya Ada gyoza juga Minumannya juga lengkap banget Banyak banget pilihannya Nah ini cara pesennya kayak gini Kita tinggal checklist-checklist aja Kita mau pilihnya gimana Mie-nya bisa tipis, bisa tebal ya Terus kayak gitu kita bisa request Kalau kita suka mie yang setengah mateng Bisa banget langsung di checklist aja Nah untuk metode pembayaran mereka tuh lengkap banget ya Jadi gak usah khawatir Nah ini ramen yang aku pesen Aku pikir awalnya di atasnya tuh udah ada topping telurnya gitu Tapi ternyata belum Untuk menu yang aku pesen ini Ini kuahnya yang ekstrim ya Emang namanya ekstrim Tapi tenang aja Ini gak pedes kok Nah ini selanjutnya yang soyu Ini tuh kental banget Menurut aku disini tuh kuahnya gak beda jauh ya Rasanya satu sama lain Sama-sama kental, gurih dan enak banget Ini wajib banget rekomendasi Kalau kalian mau makan ramen yang halal ya Untuk mie-nya ini aku pake yang tipis Tapi kalau yang tebal itu Dia agak-agak mirip kuitiau Tapi lebih tipis sedikit Tapi overall aku lebih suka yang ini sih yang tipis Untuk topping ramennya sendiri Mereka tuh basic Ternyata jadi gak ada telurnya Jadi kalau misalkan mau telur Harus pesen lagi Nah yang selanjutnya ini aku pesen gyoza Kalau menurut aku Gyozanya agak kurang Karena rasa ikannya tuh terlalu kuat Karena kalau misalnya aku tuh Lebih suka gyoza yang isinya ayam gitu Untuk kalian yang agak kesulitan untuk pake sumpit Bisa banget minta sendok dan garpu loh Ramen ini tuh kuahnya enak banget Sampai liat deh Ini tuh kuah aku tuh udah mau habis Saking ini tuh gurih banget dan enak banget Jadi kalau menurut aku kalian wajib sih coba kesini Menurut aku disini selain rasanya enak Staff-staffnya juga ramah banget Dan banyak banget Jadi gak perlu khawatir Nah ini bill untuk kita bertiga Masih oke lah ya untuk ukuran ramen Jadi jangan lupa dicoba Nah gimana temen-temen Kelihatan enak banget kan rekomendasi dari aku Jangan lupa dicoba ya Kalau kalian ada rekomendasi kuliner enak Boleh banget tulis di komen Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya